Assalamualaikum teman-teman Teman-teman masih mempunyai jajanan lebaran dan bingung mau diolah apa? Kita buat yuk sama-sama Mengolah jajanan lebaran menjadi makanan yang enak dan gak ngebosenin Bahan yang pertama disini saya menggunakan waferol coklat Teman-teman juga bisa menggunakan jajanan yang lainnya Seperti Astor, Cokolatos, Fulo, Oreo atau Goriorio Dan juga bisa jajanan yang lainnya Langsung saja ke proses membuatnya Siapkan panci, kemudian tuang 700 ml air Masukkan 2 bungkus coklatos coklat 1 bungkus akar-akar coklat dengan berat 7 gram 4 sendok makan gula pasir, kalau yang suka manis bisa ditambah Aduk semua bahan sampai tercampur rata Masak sampai benar-benar mendidih Ini sudah mendidih, bisa dimatikan apinya Aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang Untuk mencetaknya, saya menggunakan loyang ukuran 18 x 7 cm Yang sudah saya basahi dengan air matang sebelumnya Tuang adonan yang sudah dimasak tadi ke dalam loyang Hilangkan gelembungnya menggunakan sendok Kemudian ini didiamkan sampai setengah set Untuk proses masak yang kedua Siapkan panci, kemudian tuang 700 ml air Masukkan 1 bungkus agar-agar bening dengan berat 7 gram Kemudian 4 sendok makan gula pasir 150 ml susu kental manis Atau teman-teman juga bisa menggunakan 4 saset susu kental manis Terakhir 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan larut Kemudian masak sampai benar-benar mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang Selanjutnya ambil waferol coklatnya Kemudian potong menjadi potongan-potongan kecil Setelah dirasa cukup, kemudian masukkan ke dalam adonan susu yang sudah dimasak tadi Aduk-aduk sampai tercampur rata Kembali ke adonan yang pertama Ini kalau dicek, atasnya sudah berkuli Tapi bawahnya masih lembek Atau misalkan sudah mengeras Bisa ditusuk-tusuk menggunakan ujung garpu Langsung saja tuang adonan susu secara perlahan Setelah semuanya dituangkan, kemudian ini dibiarkan sampai benar-benar mengeras Ini sudah benar-benar set, akan saya keluarkan dari loyang Sematkan tusuk gigi di bagian tepiannya Kemudian ini bisa langsung dibalik Potong-potong kuding sesuai selera teman masing-masing Ini dia teman-teman puding coklat waferolnya Silahkan teman-teman coba resepnya di rumah Ini rasanya sangat enak dan wangi Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan untuk resep-resep yang berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!